Hai siapa guys menuju game ketiga ya babak yang lebih berdekati keren lawan Quasted Mine World Championship ini dia Pertuwa di game yang ketiga Hai dan terlihat sebalik dengan joy di tangan moda ya Apakah impactnya akan jauh lebih maksimalnya sama ya Joy sama soyu sebenarnya secara nggak langsung ini juga stopernya nggak terlalu yang menyebalkan tadi di game dua ya yang terus-terusan yang bisa dibilang kayak nggak berhenti-berhenti ya karena jatuhnya untuk juga membutuhkan waktu dan membutuhkan animasi tiga kali untuk nantinya efek stand bisa aktif Oke dan untuk saat ini juga pengambilan diarah perpubahnya masih terbilang cukup amat-amat beraduan little wonder kali ini ternyata flicker terpaksa dikeluarkan oleh Prince dengan bukan tipikal petrify ternyata wujudmu dong konekara tiga orang sekaligus juga dipaksa untuk mundur lagi perlahan wuh panah dari evil quillard juga masih terlalu jauh dan untuknya sujin mengamankan satu bali tuan darah membuka paksaan untuk retribution dan idok mencoba dong mengganggu Calvin minimal mungkin ingin menrigger ya dari purify nya tapi idok dalam ancaman wah ini udah mulai terangkan sihu thanks to shield dari shunfo satu yang terakhirnya masih bisa mundur lagi idok karena udah nggak punya flicker itu hal yang cukup berbahaya ya ya kalau diteruskan akan sangat-sangat berbahaya narki hoshi sekarang harus riset terlebih dahulu agar mereka tidak berada dalam keadaan out of position daeran kali ini dalam keadaan coba untuk memberikan pressure ke arah dari Mike sama karena dia bisa nih bermain dengan efek pokok dengan damagenya apalagi dia membawa brave smite jadi dia lebih kuat atau lebih survive dalam urusan pokok damage oke jahilar masih harus bermain lebih aman dulu memeluk out of turret Iya karena lumayan kerasa piercing damage-nya juga dan tertol sudah muncul idok masih level 3 masih mencoba untuk memberikan sedikit pokok dengan damagenya terlebih dahulu sementara naik sama udah jauh the fight dia bahkan udah hadir di sana tapi ada yang terbang lah warna-wari mohon keishet muset canu mau di tengah skylar guys perlu adanya keras bo of tank tadi dia pede banget tapi tertangkap lagi dengan ada dia satu buah grab-grab kali ini dihempaskan dengan adanya satu buah OCD dan bahkan masih terbilang cukup lama memahan damage segitu lamanya walaupun indian rims bangka dan yang terbaik bis daerah terpaksa untuk mundur terbilang terangkap lagi dengan satu buah lanterflare sehingga kali di daerah pun harus terjebak atau sempat pemain dari twizzet main tertul memang didapatkan solo kill juga didapatkan tapi masih mau di-facet surgin wow pendapatkan troll terlalu sejudin tepat dan di timing yang tepat juga tradenya jadi imbang at least ya seanggaknya bisa dapetin kompensasi lagi karena sayang banget udah dapet tertul hilang dua bener banget tertul hilang dua tapi untungnya dapetin dua kill juga dan skylar di menitian gede-gede sudah mendapatkan koris inside early game yang potensial banget untuk sang gold laner agar nantinya dia bisa memberikan damage deal yang lebih pasti lagi di mid game alright dan udah mulai dicek di area remputannya udah mulai ketahuan harusnya dari idoknya pun yang harus bergerak mundur terlebih dahulu tapi rins nggak bisa nih untuk berada terlalu lama di area tersebut karena ceky ceky yang dilakukan oleh troll ini membuat akhirnya dari rins dan idok pun harus pindah posisi soul saver dari sotsujin sekarang akan meningkat lagi damage-nya karena dia sudah memiliki hunter strike tinggal bagaimana cara team fight-nya karena untuk Dairon di bagian top lane kayaknya nggak bakal selesai-selesai untuk aduh pokingan damage-nya juga karena memang tugas dari Dairon hanya untuk membuat Mike sama tidak hadir dan tidak bisa melakukan zoning terhadap sang pemegang retribution suyo sotsujin ya Maik sama ini Arab nomor satu Halo sih lagi push terus tiga kali loh hari Sabtu kan ada pengumuman tuh apa tuh kamu mendapatkan title Oh iya hari Sabtu ya neighborhood Bener tuh ntar lagi dapat pengumuman ya ntar lagi di presi jam 7 ya biasanya ya oke tapi untuk ngomong-ngomong sama terpaksa harus meluarkan sebuah girls at-away untuk kabur terlebih dahulu Sarno juga udah mengantong satu buah foreign site-nya dan bahkan Sarno kali banget coba untuk ditarget kembali oleh Skylar sebenernya Windows poinnya pecah tapi apa taraf gua dia mengincar efek tahun membuat dari Skylar kali ini habudur terlebih dahulu enggak sempat terbang sehingga Skylar harus menjadi korban di tangan dari twisted mind Oke ada satu yang tumbang tapi itu adalah Skylar dan kali ini pertandingan yang menjadi lima lawan empat tertol coba untuk di set-up tapi susujin mencoba untuk mencari space dairen di depan sana akan menjadi badannya oke maik sama menahan kembali damage yang cukup banyak jidok sudah mulai masuk kawasi the wish terpaksa lagi untuk mundur tapi susujin is coming memberikan soul savernya dan bahkan maik samanya pun masih bisa selama tapi jadkudo terakhir dan Abel Kualer membuat pun adanya dua poin kill yang ditabung di area yang berbeda karena solo kill jadi Skylar menuju ke orang Kavin lagi-lagi hidup dengan The Way of the Dragon target karena Hoda sehingga Hoda tidak bisa mendapatkan retributionnya takeover yang manis dari arah Arkyo Hoshi dan Skylar yang mendapatkan satu kill ke arah Kavin membuat keuntungan makin berlipat ganda The Kings of Kings kali ini leading 2000 gold Demon Hunter Sword di tangan dari Skylar dan mendapatkan Outer Tourette di bagian bottom lane keuntungan tidak berhenti hanya di turtle saja dan berarti ini tinggal nungguin waktu lagi up kali ini raw web terpaksa dikeluarkan untuk defense terlebih dahulu dan memanfaatkan waktu nih Skylar sebelum nantinya winter-winter crown ini pada jadi dari Twisted Mind sedia lagi-lagi jangan berikan late game bagi Twisted Mind yes jangan dikasih main di atas menit 18 karena itu akan sangat merepotkan sekali ketika sudah ada winter crown dari kaca dari Hylos bahkan mungkin dari Zushin dan tidak melupakan dari Hoda juga kan dari Joynya yang bisa mendeliver damage dengan sangat-sangat amat mematikan sekarang Skylar sudah mulai pelan-pelan join the fight dan bahkan mencari target E-Dog sepertinya yang akan melakukan The Way of Dragon tapi pasti terlalu jauh karena Twisted Mind berada di dalam area Tourette yep ponsel play ya tadi terlihat juga namun untuk kali ini dari arah tengah sudah mulai terjadi adanya keramaian empat pemain dari Twisted Mind akan mempertahankan mati-matian Outer Middle Tourette mereka agar tidak semakin leluasa lagi nih trapping power dari Rins dan juga E-Dog oke turtle selanjutnya apakah akan jadi perfect turtle bagi RRQ Houshi karena kali ini fog damage sudah mulai dilakukan pelan-pelan dari lini depan yep wah dan ini Skylar sudah aktif banget sih untuk join fight-nya 5 pemain dari RRQ Houshi yang sudah langsung menuju ke arah turtle sehingga Tsutsujin masih bisa secure juga menjadi perfect turtle untuk RRQ Houshi terkedak lagi dengan Dwayo Dragon terlalu banyak banget troll ngapain troll kena sih kena sih ada satu buah perpindahan posisi yang ternyata ditahan terlebih dahulu namun Skylar kembali memiliki damage yang cukup besar sehingga kali dua pemain dari Twisted Mind berhasil dihilangkan double kill dari Skylar kali ini menambah pundi-pundi gold lagi untuk RRQ Houshi dan bahkan dari antara gold lanernya aja kali ini sudah ada jarak yang begitu terlihat golden stuff memang di tangan dari Tsano tapi itu dia malefic dari Skylar yang tentu akan membuat penetration bonusnya makin meningkat karena dia tahu dia tidak membutuhkan malefic gun di posisi kali ini dia butuh untuk menumbangkan troll dia butuh untuk menumbangkan Mike sama karena memang dua beton ini akan merepotkan one-one nantinya ketika dia tidak mendapatkan bonus dari malefic kok gak expect kayak gitu sih kenapa sih kenapa sih harus kayak gitu karena Skylar adalah pria misterius dan dia suka ya masuk angin masalahnya sorry dah kalau begitu tapi kali ini zoningnya gak berhenti loh liat edok dan daeran oh tombaknya kena yang bahkan fear of misery nah itu dia ini setelar terjebak sendirian terbang guys jadi perkaraan nyawa saja hodanya dikejar kasih panggungin double kill triple maniax sikap gak sih go kasih maniax itu dia seminggu kita bro nah hal banget dengan karitanya lima tumbang langsung up to 8000 2 gold difference RRQ sekarang akan beranjak ke area Lord ready retribution juga dari Tsu Jin dan kali ini apakah Twisted Mind akan memaksa untuk mendapatkan Lord ini seharusnya tidak karena ini akan menjadi Lord gratis bagi RRQ Hoshi karena Spear of Destruction ditahan oleh badan dari E-Dog wow itu sebuah prediksi yang begitu baik ya di body block sudah Spear of Destructionnya sehingga tidak ada chance untuk bisa konek ke arah Lord nya namun demg dari Skylar pun ini udah nggak main-main ngebuat dari Mike sama pun udah mulai tercicil terus-menerus udah pasti damage akan lebih berasa bagi Mike sama sekarang ini Lord akan bergerak dari top-line E-Dog menahan terlebih dahulu the wave dragon India miliki tapi Mike sama lihat diberikan nah sama nice itu dia di amankan oleh Skylar dan lo ini bisa nih ini men-trigger adanya pasif-pasif dari base tetapi warna situasi Tsu Jin hampir saja tapi Tsu Jin masuk hanya untuk base ret saja sedikit lagi Lord yang bergerak akan menjadi daya dobrak tambahan bagi RR Kiohoshi 10000 gold lead waw dengan permainan 5 lawan 5 yang kali ini Mike sama akan kembali ke Line of Dawn RR Kiohoshi akan terus memberikan pressure tersebut yup oke base 2 red satu persatu sudah mulai dilumat walaupun memang Lordnya pun udah mulai dicicil balik lagi dengan adanya Sano Gloris Betwayton dibentangkan Kalkan Disiayat telah dilakukan tapi ada yang terjebak sendiri di depan sana FN Diren Diren Hai masih bisa pulihkan untuk mundur karena belakang sehingga belum ada korban jiwa ngecual banget mereka akan kembali meng-setup untuk bisa melakukan endgame secepat-cepat itu dia dong mahal terbuka anu ngapain sana masih belum ada wave Minion terlebih dahulu tim pertama yang lolos fly of MCK real guys ya GG bro Epic Indic yes ya real berarti game pertama mereka coba-coba terus di sini gila sehat selalu-sehat selalu kalau menang matos-tosannya enak bro hahaha gila-gila menunjukkan kepada dunia this is brawl server hahaha tanpa henti dan mereka latin pertama respect bro respect keluar dari sujata respect kasih dulu salaman dulu berpereka akan dipertandingkan diri lemes sekali itu hahaha dan tidak ada let game untuk twist aja gak ada lagi mesin diberikan video gratulasi enggak buat arah kila yang udah langsung langsung ke aksi ada arena ya